Kita sepertinya hadir, sepertinya live, kita langsung, kita tidak hadir. Sudarlun Dewan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Alumni Dayah Aceh atau DPP ISAT berkunjung ke kantor harian Serambi Indonesia, Rabu 14 November 2018 pagi. Kunjungan diterima langsung oleh Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia, Bukhari M. Ali. Dalam kesempatan tersebut, jurubicara ISAT, Tengku Mustafa Husin Wailah menanggapi isu terkini di antaranya terkait ternyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Chris Natali, yang menyatakan tidak akan pernah mendukung pemberlakuan perda syanian. Jadi saya pikir, kami pikir secara umum ISAT itu menolak secara undang-undang apa yang mereka sampaikan itu adalah tidak menahan. Karena di Indonesia itu adalah kearifan lokal. Kearifan lokal tentunya juga tidak menantang undang-undang yang lebih tinggi. Artinya kita ada batas toleransi. Jadi kalau mereka menentang pemberlakuan syariah, itu kadang-kadang satu paket, yaitu syariah Islamnya. Syariah Islamnya satu paket, semuanya harus dihapus. Kalau mereka menentang pemberlakuan syariah, jadi kalau di Aceh itu harus dihapus semua. Jadi mereka sudah berbicara terlalu jauh terhadap ini, maka dengan ini kami menyatakan kami menolak, kami sangat melawan sekuat mungkin apa yang disampaikan oleh PSI tersebut. Jadi saya mulai kembali, kita punya sikap tegas terhadap PSI. Yang kedua masalah pembakaran ataupun penempelan bendera Tauhid di Arab Suri, yang kedua masalah pembakaran bendera di Indonesia, itu ditanggapi dengan cara yang bijak ataupun dengan cara-cara yang tidak mengarah kepada persekusi maupun kepada orang-orang yang menjatuhkan orang-orang emas maupun oknum tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Jadi kita berlapang dada dan bijak dalam mengambil perbedaan yang kita lihat selama ini. Dari Bandar Aceh, Budi Fathria, Serambion TV. Terima kasih.